Halo guys, gimana nih kabar kalian? Udah tau lah ya dengan Dong Hua yang satu ini Buat kalian yang belum tau, Mimin mau kasih tau cerita tentang Dong Hua yang berjudul Tom of Fallen Gods atau Shenmue Dong Hua ini mengisahkan tentang seorang dewa yang mati di tengah pertempuran dan hidup kembali setelah 10.000 tahun Selain itu, grafik dari Dong Hua ini benar-benar kece but dan jalur ceritanya gak terlalu berat dan mudah dipahami Mimin mau nyaranin buat kalian lebih baik nonton dulu filmnya Abis itu balik lagi kesini, kuilah Tanpa berlama-lama lagi kita mulai ceritanya Cerita dibuka dengan prolog yang memperlihatkan sesosok berjubah yang membawa mayat seorang pria di sebuah perkebunan Perkebunan, pemakaman Setelah itu si mayat pun diterbangkan dan si pria seperti membuka portal sebelum akhirnya Setelah portal dibuka, si pria pun memulai ritual reinkarnasi enam jalan dengan memanggil dewa dan iblis Asap merah dan hijau pun segera terbang ke langit sebelum akhirnya memasuki ketubuh si mayat Singkat cerita hari pun terus berganti hingga kita diperlihatkan dua pria yang mengejar sosok naga cilik langka Si naga pun terus berlari dari kejaran hingga terpojok di satu jurang Akhirnya tanpa sengaja si naga pun tiko sewat dan jatuh menimpa kubah Saat yang bersamaan terjadi fenomena gerhana matahari yang menimbulkan kilat dan menghancurkan kubah Dalam kegelapan ini si naga pun berjalan dan tanpa sadar berdiri di atas makam hingga tiba-tiba Sesosok mayat berontak dari kubur dan inilah pemeran utama kita bernama Chen Nan Setelah bangun Chen Nan pun sepertinya teringat pada masa lalunya di kehidupan sebelumnya Chen Nan ini ngerasa bahwa dirinya udah mati tetapi kenapa ia bisa bangkit lagi Chen Nan pun berjalan dan terjekut melihat tulisan yang ada di batu Dimana itu adalah nisan dari orang-orang yang terlibat dalam perang tiga alam Chen Nan baru sadar kalau ini adalah pemakaman para iblis dan dewa yang gugur dan bertanya kenapa mereka dikubur bersama Chen Nan pun bertanya-tanya mengapa ia masih hidup sementara yang lain telah mati Gak lama setelah itu si naga pun mindik-mindik berniat melarikan diri tapi naas ketahuan sama Chen Nan Saat hendak ditangkap si naga pun menyembur dan membuat Chen Nan kesal Pada akhirnya si naga pun berhasil ditangkap dan hendak dibakar sama si Chen Nan Tanpa sengaja air mata dari tangisan si naga tertelan oleh Chen Nan dan seketika Chen Nan bisa mendengar si naga berbicara Si naga pun memohon kepada Chen Nan agar ia melepaskannya Chen Nan pun segera bertanya tempat apakah ini dan bertanya berapa lama untuk pergi ke ibu kota Huayang Barulah setelah itu Chen Nan akan melepaskan si naga setelah ia menjawab Si naga pun segera menjelaskan bahwa negara kuno Huayang telah menghilang 10.000 tahun yang lalu Chen Nan pun terjekut setelah menyadari ia telah mati selama 10.000 tahun Si naga pun lanjut menjelaskan bahwa benua timur dan barat bergabung menimbulkan gelombang dahsyat yang menghilangkan banyak negara kuno Sementara negara yang Chen Nan sebutkan tadi telah berganti menjadi suatu benua yang bernama Tian Yuan Chen Nan pun kembali teringat masa lalunya dengan seorang gadis bernama Yuxin Tak lama Chen Nan pun pulih dan menyadari setelah 10.000 tahun kekuatannya masih belum pulih Setelah itu Chen Nan pun bertanya-tanya mengapa ia dimakamkan di sana dan apa yang telah terjadi Chen Nan berpikir sepertinya ia harus mencari jawaban tentang semua ini Dan di tengah pemikirannya ia melihat naga terbang dan raksasa kuno yang legendaris Tak lama si naga pun memperkenalkan diri bahwa ia bernama Dong Dong dan mengajak bekerja sama Karena merasa mereka sama-sama pengembara yang kesepian Allah Akhirnya mereka pun melakukan perjalanan bersama hingga sampai di sebuah air terjun Mereka pun asik mengobrol hingga tanpa sengaja Dong Dong Tijalike dan Chen Nan pun segera membantu Dong Dong Namun karena Dong Dong ini kecil-kecil tapi berat mereka pun terjatuh dari air terjun Ketika terlempar Chen Nan menyadari si wanita merupakan pejuang dari timur dengan kekuatan internal yang sangat kuat Chen Nan pun meminta si wanita yang bernama Chuyu untuk tidak berteriak namun tiba-tiba Ketika hendak kabur Chen Nan pun dijegat oleh seorang yang ternyata adalah pengawal dari Chuyu bernama Hua Kian Chen Nan pun dihajar habis-habisan melawan Hua Kian dibantu dengan Yuxia Dengan pengalamannya Chen Nan seketika menyadari bahwa Yuxia ini adalah penyihir tingkat dua yang sangat merepotkan Namun dengan kecerdasannya Chen Nan pun dapat menemukan cara untuk melawan mereka Setelah pertempuran tersebut akhirnya Tuan Putri Chuyu pun memutuskan untuk menghadapi Chen Nan secara langsung Adegan pun beralih ke seorang bangsawan bernama Ren Jian yang mendapatkan laporan dari keberadaan Chuyu Ia pun melepaskan dua sosok makhluk kecil untuk memata-matai Chuyu Terlihat dari senyum Ren Jian sepertinya ia memiliki niat buruk terhadap Chuyu Adegan pun kembali ke Chen Nan yang ternyata telah kalah dan diikat Chen Nan pun teringat pertarungan sebelumnya dimana ia kalah dari Chuyu yang merupakan pejuang tingkat dua Tak lama setelah itu Chen Nan pun melihat Yuxia dan Hua Kian yang membicarakan mengenai peta yang sangat rumit Chen Nan pun seketika menyadari bahwa itu adalah peta teratai peri api dari zaman kuno Di sini terungkap bahwa mereka berniat untuk mencari teratai peri api sebagai obat untuk yang mulia Raja Kaisar ayah dari Chuyu Tak lama setelah itu Chuyu pun keluar bersama dengan Dong Dong sementara Chen Nan berpura-pura pingsan Chuyu yang tahu Chen Nan pura-pura pun segera menggeretak dan Chen Nan segera bangun Chen Nan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Chen Nan dan kejadian hari ini adalah sebuah kesalahpahaman Untuk itu maka naga kecil ini dapat bersaksi atas hal tersebut Setelah ditanya si naga pun anjir ngelirik doang Chen Nan yang kesel pun ngata-ngatain Dong Dong yang akhirnya membuat Chuyu jadi marah dan berniat membunuh Chen Nan Di tengah-tengah nasibnya Chen Nan pun berkata bahwa ia bisa membantu menemukan teratai peri api Chuyu pun segera memerintahkan Chen Nan untuk menjelaskan bagaimana ia tahu mengenai peta kuno tersebut Chen Nan pun ngarang bahwa gurunya adalah seorang yang suka dengan hal yang berbau sejarah kuno Dengan begitu akhirnya Chen Nan pun dilepaskan dan mereka pun mulai mencari teratai peri api Di tengah pencariannya mereka pun dibuntutin dua makhluk kecil suruhan dari Ren Jian tadi Singkat cerita mereka pun sampai dan Chen Nan yang merasa udah mengantar Chuyu memutuskan untuk pergi namun segera ditahan Chen Nan yang takut pun akhirnya mengikuti Chuyu dan bersedia menjadi budaknya Setelah itu Chen Nan pun disuruh manjat duluan diikuti dengan Chuyu yang membawa kotak berisi pusaka warisan kerajaan Melihat kotak yang dibawa Chuyu Chen Nan merasakan aura yang familiar dari dalam kotak tersebut Adegan pun berpindah dimana Ren Jian mendapat informasi dari makhluk yang ia perintahkan Kembali ke Chen Nan yang berhasil naik bersama dengan yang lain Chuyu memerintahkan mereka untuk berpencar dan menemukan teratai peri api Setelah lama mencari akhirnya Dong Dong memberitahu lokasi dimana teratai peri api berada Chuyu pun segera bertindak dan seketika Chen Nan pun menyadari ada yang tidak beres dengan teratai peri api ini dan mulai bergerak Chen Nan pun menjelaskan bahwa teratai ini terlalu besar dan mencurigakan Kemungkinan teratai ini menyerap energi binatang spiritual besar yang ada disini Lalu tiba-tiba Mereka pun diserang ular raksasa dan teratai peri api terlempar Akhirnya mereka pun bekerja sama melawan monster ular sementara Chen Nan menonton mereka Mereka pun segera berlari Terimakasih Eh Awasih Tidakasih Tidakasih Ah Asi Tidakasih Ah 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 Di tengah pertempuran, Hua Kian mengeluarkan jurus pamungkas ledakan tanpa batas yang mengakibatkan tangannya segera hancur. Si Piton pun kembali menyerang hingga akhirnya mereka pun berhasil dipaksa mundur. Di saat kritis, Cuyu pun memutuskan untuk melawan si Piton dengan pusaka kerajaan. Cenan pun terkejut dan tidak menyangka bisa melihat busur Hou Yi setelah 10.000 tahun lamanya. Sementara itu, Cuyu pun segera menarik busur dan melepaskannya namun meleset. Rupanya hal itu sengaja dilakukan oleh Cuyu karena ternyata sebelum Cuyu mencapai kultivasi tingkat 5, busur panah akan menyerang balik setelah dilesatkan. Si monster pun berhasil tumbang membuat Cuyu mengelah nafas legan namun tak lama. Si monster bangkit dan berubah menjadi seekor naga yang sangat menakutkan. Cuyu pun bersusah payah menarik busur. Sementara itu di sisi lain, Dong Dong yang menoleh ke arah Cenan segera menyadari bahwa Cenan sudah tidak berada di tempatnya. Bersamaan dengan itu, si naga pun bersiap untuk menerkam ke arah Cuyu hingga tiba-tiba... Cenan pun berada di belakang Cuyu dan membantu menarik busur membuat semua orang tercengang. Di saat yang bersamaan, Cenan teringat masa lalunya yang merupakan seorang jenius. Cenan teringat ketika ia diajarkan menggunakan busur Hou Yi oleh ayahnya. Adegan pun kembali dengan Cenan yang pulih dan segera melepaskan busur dan berhasil menghancurkan si naga. Setelah itu, Cuyu dan Yuxia pun terkejut dan bertanya bagaimana Cenan mampu menarik busur Hou Yi. Bukannya menjawab, Cenan malah cabut meninggalkan semuanya dalam keterkejutan. Singkat cerita, Cenan pun berhasil kabur diikuti dong-dong di belakangnya. Tak lama, Cenan pun terkena perangkap yang ternyata dibuat oleh Renjian. Setelah itu, Renjian pun bertanya dimanakah keberadaan dari Cuyu dan mengapa busur ini bisa bersama Cenan. Cenan pun menjawab bahwa ia tidak tahu keberadaan Cuyu dan ia mencuri busur tersebut dari Cuyu setelah berhasil melawan naga. Di sini terungkap bahwa rencana Renjian berniat untuk menangkap kelompok Cuyu yang kelelahan setelah bertarung melawan naga. Dengan begitu, maka mereka akan bisa menggunakan Cuyu sebagai alat untuk menekan kaisar Dongcu yang merupakan ayahnya. Tak lama, Cuyu pun sampai dan menyadari keberadaan Cenan sebelum akhirnya menghampiri Cenan yang duduk. Renjian pun segera memanggil Cuyu yang seketika menoleh. Cuyu pun segera bertanya apa yang dilakukan Renjian di perbatasan negara Dongcu. Renjian pun menjelaskan bahwa ia hanya berkeliling dan tanpa sengaja bertemu dengan Cenan yang mencurigakan. Oleh karena itu, ia pun menangkap Cenan untuk melakukan interogasi. Cuyu pun segera menjelaskan bahwa Cenan adalah budak miliknya yang berhianat dan meminta Renjian untuk mengembalikan Cenan. Akhirnya Renjian pun melepaskan Cenan dan Cuyu segera bertanya mengenai busur Houyi yang dibawa Cenan. Renjian berkata bahwa ia tidak menemukan benda tersebut ketika menemukan Cenan. Cenan pun ngasih kode kepada Cuyu dan meminta untuk melihat isi tas yang dicuregainya. Setelah terjadi perdebatan, akhirnya Renjian pun mengizinkan Cuyu membuka isi tas tersebut namun akhirnya zong. Setelah itu Cuyu pun memutuskan untuk pergi namun Renjian sepertinya merasakan ada yang aneh dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Cuyu pun berhasil dikalahkan dan bersamaan dengan itu akhirnya Dongdong dan Cenan pun menjelaskan. berhasil menemukan busur Houyi dan menggunakan sumpit sebagai anak tanah. Mata harinya dihajar. Setelah berhasil mengusir Renjian, Cenan pun menodongkan busur ke arah Cuyu. Malam harinya, Cenan pun membalas apa yang dilakukan Cuyu kepadanya selama ini. Setelah puas, Cenan pun segera memperhatikan busur Houyi. Di sisi lain, Cuyu pun berhasil melepaskan diri dan menyerang Cenan namun tiba-tiba... Sementara itu di sisi lain, Yuxia pun ditemukan wanita bernama Cuxiang yang merupakan kakak Cuyu. Beralih kembali ke Cenan yang membawa Cuyu ke sebuah penginapan setelah menyadari bahwa Cuyu kelelahan. Ketika hendak masuk, Cenan merasakan aura jahat dan memutuskan untuk pergi. Namun, karena keadaan dari Cuyu yang tidak memungkinkan, akhirnya Cenan pun terpaksa menginap di sana. Setelah berada di kamar, orang-orang yang berada di penginapan pun menyusun rencana jahat dipimpin oleh sesosok yang bernama Chia Tahil Bengetna. Mereka berencana mengambil busur Houyi hingga akhirnya mengutus seorang wanita untuk meracuni Cenan dan Cuyu. Sementara itu di sisi lain, Cenan pun galau apakah harus mengganti pakaian Cuyu atau tidak. Cuyu yang udah siuman pun berpura-pura masih pingsan di depan Cenan. Tak lama setelah itu, Dong Dong pun datang dan Dong Dong segera menjelaskan rencana jahat yang ia dengar sebelumnya dari para pelayan. Menyadari hal itu, Cenan pun memutuskan untuk pergi dengan membawa busur Houyi. Namun, Cenan yang galau pun akhirnya segera menggagalkan niatnya. Cuyu pun terbangun dan bertanya mengapa Cenan tidak pergi. Cenan pun menjelaskan bahwa ia harus bertanggung jawab karena ia telah membawa Cuyu ke sini. Ialah kentut. Cuyu yang menyadari bahwa mereka mengincar dirinya meminta tolong kepada Cenan untuk pergi membawa busur sementara ia akan mengalihkan perhatian. Cenan pun segera bertanya mengapa Cuyu tidak ikut pergi saja bersamanya. Cuyu pun menjelaskan bahwa ia telah terkena serangan balik oleh busur Houyi dan tak akan bertahan lama. Oleh karena itu tidak masalah jika ia jatuh ke tangan para penjahat tersebut. Cenan pun bingung setelah mendengar serangan balik dari busur Houyi yang disebutkan oleh Cuyu. Cenan berkata bagaimana mungkin senjata ilahi dapat membunuh orang yang menggunakannya. Apakah mungkin ada kutukan di dalamnya? Mendengar hal itu, Cuyu merasa aneh dan bertanya mengapa Cenan hatambut soal busur Houyi dan tak lama Cuyu pun pingsan. Merasa bingung dengan keadaan Cenan pun memberikan selai kelopak teratai peri api dari dongdong hingga akhirnya. Cuyu pun kepanasan dan bertanya apakah yang Cenan berikan kepada dirinya. Cenan berkata bahwa itu adalah kelopak teratai api dan Cuyu pun semakin murka. Cuyu berkata bahwa seharusnya itu dijadikan pil karena jika dikonsumsi mentah akan sulit untuk diserap. Akhirnya Cuyu pun berusaha untuk menyingkirkan efek obat namun gagal karena ia kehabisan energi internal untuk menggunakan teknik peleburan langit dan bumi. Teknik ini bisa digunakan untuk menyerap energi internal milik orang lain. Cenan pun segera berkata bukankah teknik itu adalah teknik yang jahat. Cuyu berkata bahwa ia tidak pernah menggunakan teknik tersebut tetapi sepertinya hari ini ia harus menggunakannya. Cuyu pun memohon kepada Cenan untuk memberinya sedikit kekuatan internal. Cenan yang merasa kekuatannya hanya pejuang tingkat satu pun tidak mungkin memberikan energinya. Di tengah perdebatan tersebut datanglah seorang pelayan wanita dengan rencana yang telah dipersiapkan. Si pelayan pun memulai aksinya sementara Cenan yang sudah mengetahuinya pun ikut bermain. Mereka pun menari-nari sebelum akhirnya Cenan memojokkan si pelayan hingga anggur yang dibawanya terjatuh. Si pelayan pun memutuskan untuk pergi dan mengambil anggur lagi. Sementara itu di luar terlihat penjaga yang diserang oleh sosok yang sepertinya kakak Cuyu. Kembali ke si pelayan yang akhirnya kembali ke kamar Cenan. Tak lama Cenan pun memergoki si pelayan hingga terjadilah pertarungan yang mengakibatkan mereka terlempar ke tempat tidur. Cuyu pun terkejut setelah menyadari bahwa itu adalah kakaknya yang menyamar. Setelah kejadian tersebut Cuyu pun diperiksa oleh Cuxiang yang mengatakan bahwa efek teratai peri api benar-benar kuat. Oleh karena itu Cuyu harus menggunakan teknik peleburan langit dan bumi. Cuyu pun berkata bahwa energi mentalnya tidak cukup untuk melakukan teknik tersebut. Sementara itu Cenan pun segera berkata karena ada Cuxiang disini maka Cuyu bisa menyerap kekuatan internal miliknya. Cuxiang pun segera berkata bahwa itu tidak bisa dilakukan karena ia adalah seorang tawis yang menyerap kekuatan sejati di mana energi itu tidak akan bisa menyatu dengan kekuatan internal seseorang. Akhirnya Cuxiang pun meminta Cenan untuk melakukannya. Setelah sedikit menolak Cenan pun akhirnya tanpa daya menuruti permintaan mereka dengan syarat hanya 5% kekuatan yang diserap. Cuyu pun menyetujuinya dan mereka pun mulai melakukan proses penyerapan. Di tengah penyerapan Cuyu yang hendak berhenti terkejut karena ia tidak bisa berhenti. Energi malah semakin deras meresap ke dalam tubuhnya dan hal ini segera menarik perhatian para penjahat. Sementara itu di sisi lain seorang pelayan memberitahu bahwa si pelayan wanita telah pingsan dan mereka pun bergegas ke atas. Pertarungan antara Cuxiang melawan para penjahat pun terjadi di tengah penyerapan energi internal Cenan. Para penjahat pun berhasil diatasi sementara Cenan melihat energi putih dan menyadari bahwa itu bukanlah kekuatan internal miliknya. Seketika Cenan pun teringat sesuatu dan fikirannya menuju ke masa lalu. Cenan teringat pertarungannya dengan seorang wanita bernama Tantai Shuan. Pertarungan di antara mereka berlangsung dengan sangat sengit dan imbang. Cenan pun merasa kagum pada Tantai dan bertanya apakah mereka memiliki kesempatan untuk bertanding kembali. Tantai pun berkata bahwa mereka akan bertanding setelah mereka melakukan tos. Cenan yang gak curiga pun segera melakukan tos hingga akhirnya Cenan merasa lengannya mati rasa setelah bersentuhan dengan Tantai Shuan. Dari sini Cenan baru ngeh mengapa kekuatannya perlahan menurun bahkan hingga menghilang. Cenan pun terlihat marah dan bertanya-tanya mengapa Tantai melakukan hal ini kepadanya sebelum akhirnya Cenan pun terjatuh pingsan. Sementara itu di sisi lain Chia si pelayan pun memutuskan untuk melarikan diri dengan memanggil naga. Setelah kejadian tersebut Chuyo pun merasa baik-baik saja dan ia memutuskan untuk membawa Cenan pergi ke kekaisaran Dongchoo. Di tengah perjalanan Cenan pun terbangun dan melihat keluar. Di sini Cenan merasakan perubahan di mana kesadaran spiritualnya telah kembali. Cenan pun segera memeriksa apakah kekuatannya juga telah kembali seperti semula. Chuyo dan Chushan pun terkejut dan bertanya siapakah senior yang menghentikan perjalanan mereka. Tak lama setelah itu Chuyo segera menghampiri Cenan yang terbatuk hingga akhirnya. Cenan pun menangis sambil tertawa saking bahagia karena kekuatannya telah kembali. Namun pada saat ini Chuyo menyangka Cenan depresi karena kekuatan internalnya telah dikuras habis. Chuyo pun meminta maaf dan berjanji bahwa ia akan membawa Cenan ke istana dan merawatnya. Mendengar hal itu Cenan pun menolak dan memutuskan untuk pergi. Namun Chuyo masih mencegahnya. Melihat hal ini Cenan pun baru menyadari rupanya si Chuyo ini berpikir kekuatan Cenan benar-benar telah habis diserap. Chuyo pun berkata bahwa setelah sampai di istana ia akan menyembuhkan Cenan. Di sisi lain mendengar perkataan dari Chuyo, Chushan pun berkata bahwa Chuyo sudah membuat perpustakaan berantakan demi mendapatkan peta kuno. Dan sekarang ia masih membuat masalah dengan berjanji menyembuhkan Cenan. Mendengar perkataan perpustakaan Cenan pun terkejut dan Chuyo segera menjelaskan. Di perpustakaan bukan hanya banyak peta kuno tetapi juga banyak buku kuno yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal tersebut Cenan pun segera tertarik untuk ikut ke istana dan mereka pun segera berangkat. Di tengah perjalanan terungkap Chuyo ternyata bertujuan memberikan teratai peri api ini untuk ayahnya agar ia mau membatalkan pertunangannya. Sementara itu di sisi lain dong dong menghampiri Cenan dan bertanya apakah tadi itu adalah kekuatan Cenan. Cenan pun tidak mengakuinya dan perdebatan di antara mereka pun terus berkanjut. Singkat cerita mereka pun sampai dan Cenan bertanya-tanya apakah ini penampakan kota setelah 10.000 tahun tidak melihatnya. Mereka pun sampai di tengah kota sebelum akhirnya Yusha dan Hua Kian menghentikan mereka. Mereka pun menangkap Cenan atas perintah Kaisar untuk diinterogasi. Cenan pun hanya bisa pasrah dan bersamaan dengan itu Cenan merasakan seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Singkat cerita Cenan pun menemui Yang Mulia Kaisar sementara Chuyo dan Chusha menunggu di luar. Yang Mulia pun segera berkata bahwa ia akan menghukum Cenan secara pribadi terkait dengan permasalahan Chuyo. Cenan pun segera bertanya memangnya apa yang sudah Cenan lakukan. Hua Kian pun segera berkata bahwa Cenan telah menyandra Tuan Putri dan itu adalah kejahatan yang sangat besar. Cenan pun segera menjelaskan bahwa ia melakukan hal itu demi untuk melindungi Chuyo dari Renjian. Hua Kian pun segera menyebutkan bahwa selain hal itu Cenan juga telah mengintip Tuan Putri ketika ia mandi. Cenan kembali menjelaskan bahwa semua itu adalah kejadian yang tidak disengaja. Melihat perdebatan di antara keduanya Kaisar pun segera berkata terlepas dari sengaja ataupun tidak tetap saja Cenan harus dihukum. Cenan yang gak punya pilihan lain pun berniat untuk melawan namun tiba-tiba beruntung Chuyo datang dan Cenan pun mengurungkan niatnya. Chu Xiang juga segera berkata bahwa jasa Cenan lebih besar daripada kejahatannya dan meminta agar Cenan dilepaskan. Selain itu Cenan juga memiliki bakat yang luar binasa karena mampu menarik busur Hou Yi. Akhirnya Cenan pun dilepaskan dan diizinkan tinggal di kerajaan tepatnya di mansion pekerja. Setelah itu Chuyo pun berniat untuk memberikan teratai peri api namun bokapnya sedang lelah hingga akhirnya Chuyo pun memutuskan untuk pergi. Setelah semua orang pergi terlihat Kaisar sedang dalam kondisi yang memprihatinkan dan waktunya tidak lama lagi. Ia pun meminta Chu Xiang untuk mengawasi Cenan dan memastikan ia akan mengabdi di kerajaan Dong Chu. Sementara itu di sisi lain Cenan pun sudah rapih dan ganteng. Tak lama mereka pun tiba di suatu tempat dan Cenan terjekut setelah melihat patung yang ternyata adalah Tantai Suan. Chuyo yang melihat keterkejutan Cenan pun segera berkata bahwa peri Tantai memang tak tertandingi. Cenan pun bertanya apakah Tantai ini benar-benar seorang peri. Bukankah ia adalah orang yang hidup 10.000 tahun yang lalu dan mengapa orang-orang masih mengingatnya? Chuyo pun segera menjelaskan bahwa peri Tantai datang ke kerajaan Dong Chu ribuan tahun yang lalu dan membawa busur Hou Yi. Pada saat itulah orang-orang mulai mengingat peri Tantai dan Chuyo pun mengajak Cenan untuk segera pergi. Sementara itu Cenan pun berpikir bahwa ia bisa melupakan masa lalu tetapi rupanya sedikit demi sedikit semuanya muncul di hadapan Cenan. Singkat cerita mereka pun sampai di mansion Kishi sebelum akhirnya. Datang seorang pria bernama si Malingkong yang menyiksa pegawai di sana. Chuyo pun turun tangan untuk mencegah si Malingkong berbuat onar di sini. Pada saat ini terungkap ternyata si Malingkong ini adalah tunangan Chuyo tetapi Chuyo enek sama orang ini. Si Malingkong pun melirik ke arah Cenan dan mulai merendahkannya membuat Chuyo semakin murka. Chuyo pun berkata bahwa Cenan lebih oke dan lebih kuat jika dibandingkan dengan si Malingkingkong. Sementara itu Cenan yang kikuk pun hendak melepaskan Chuyo yang memeluk Cenan hingga akhirnya. Chuyo pun segera mengancam akan melaporkan semua tindakan dari si Malingkong kepada Kaisar membuat si Malingkong seketika terdiam sebelum akhirnya pergi. Singkat cerita hari pun berganti dan keesokan paginya terlihat Cenan menggambar denah lokasi yang ternyata semalam Cenan berjalan-jalan di sekitar istana. Ketika Cenan selesai tiba-tiba Chuyo dan Chuxiang pun sampai di sana. Chuxiang pun sedikit curiga kepada Cenan dan meminta untuk melihat apa yang Cenan gambar. Chuyo pun segera mengambil gambar Cenan dan terkejut ketika melihat gambar tersebut. Cenan pun terselamatkan sebelum akhirnya Chuxiang dan Cenan memulai terapi untuk memulihkan kondisi Cenan. Setelah selesai, Cenan pun meminta diantar ke perpustakaan bersama dengan Chuyo. Cenan pun keplodosan bahwa ia harus mempelajari bahasa era modern. Seketika Chuxiang pun menjadi semakin curiga kepada Cenan namun beruntung Chuyo segera berbicara. Ia berkata jika ingin belajar membaca maka Chuyo akan mengajari Cenan. Saat Chuyo dan Cenan akan pergi ke perpustakaan, Chuxiang pun melarang mereka karena Cenan harus fokus pada proses penyembuhan. Singkat cerita, setelah banyaknya proses penyembuhan, Cenan pun berkata agar melupakan semuanya. Ia telah merepotkan semua orang dan menjadi orang biasa juga tidak masalah bagi Cenan. Chuxiang pun tiba-tiba berdiri seolah tidak setuju dengan apa yang dikatakan Cenan. Cenan pun segera bertanya mengapa Chuxiang begitu tertarik Cenan untuk pulih. Chuxiang pun beralasan bahwa ia juga bertanggung jawab atas hilangnya kekuatan Cenan. Chuxiang berjanji bahwa ia akan memulihkan Cenan sebelum akhirnya ia pun pergi. Setelah hari-hari yang membosankan, Chuyo pun akhirnya mengajak Cenan untuk pergi ke perpustakaan. Kayaknya pada saat ini mereka udah diizinin sama Chuxiang. Mereka pun pergi ke perpustakaan dan Chuyo mempersilahkan Cenan untuk melihat sendiri buku-buku kuno yang ada di rak. Ketika sedang mencari-cari buku, Cenan pun mengalami kejadian menyeramkan. Mereka yang ketakutan pun segera berlari kabur dan bertemu dengan Chuyo di depan. Tak lama Chuyo melirik dan memanggil sosok yang mengejar mereka dengan sebutan monster tua yang merupakan gurunya. Di sini Chuyo berkata bahwa ia berhasil menemukan teratai peri api atas bantuan Cenan. Si Ngkong yang dipanggil monster tua pun terkejut karena itu adalah peta kuno yang berasal dari 7.000 tahun yang lalu. Ia benar-benar tak menyangka bahwa Cenan mampu membacanya. Monster tua pun segera memerintahkan Chuyo untuk mengambil peta sementara ia mengajak Cenan untuk melihat koleksi buku kuno miliknya. Singkat cerita Cenan pun sampai dan diperlihatkan salah satu buku kuno yang berisi pembagian tingkat praktisi yang menjadi 4 kategori. Mereka adalah praktisi yang pandai memanipulasi Ki, penyihir yang pandai membuat mantra, praktisi yang dapat mengendalikan naga, dan pejuang yang melatih kekuatan internal serta eksternal. Setelah membaca, Cenan pun seperti menyadari pola perubahan tata bahasa yang terjadi hingga akhirnya. Monster tua bermaksud untuk mengetes kemampuan Cenan dan seketika menyadari bahwa Cenan sudah pernah menjadi ahli yang berada di puncak. Cenan pun terkejut dan bertanya bagaimana monster tua mengetahui hal itu sementara ia tidak mengeluarkan kemampuan internalnya. Monster tua pun hanya tersenyum sebelum akhirnya. Menyadari buku kuno di sana berharga, Cenan pun akhirnya ngerjain si Ngkong dengan mengacau. Setelah selesai, si Aki pun segera berkata bahwa ia tidak memiliki niat jahat dan hanya ingin Cenan menerjemahkan satu buku untuknya. Dengan begitu, maka Cenan akan bebas membaca semua buku yang berada di sini. Setelah berpikir, Cenan pun akhirnya menyetujui perjanjian tersebut. Singkat cerita, keesokan harinya Cenan pun mulai menerjemahkan buku lembar demi lembar yang dibawakan oleh Chuyu. Saat sedang berlatih, monster tua juga memberikan beberapa buku yang dapat meningkatkan kekuatan Cenan. Sementara itu di sisi lain, Kaisar yang terluka mendapat kabar bahwa hubungan Chuyu dan Cenan menjadi semakin dekat. Oleh karena itu, Kaisar pun memerintahkan Cu Siang untuk menjauhkan mereka berdua agar keluarga si Malingkong tidak tersinggung. Keesokan harinya, Cu Siang pun menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Kaisar kepada mereka berdua. Chuyu yang tidak terima pun segera mengajak Cenan untuk pergi, namun tiba-tiba Cenan pun tidak menghindar karena ia tahu maksud dari Cu Siang yang mengetes apakah Cenan sudah pulih atau belum. Merasa Cenan belum pulih, akhirnya Cu Siang pun memutuskan untuk pergi. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk pergi dan Chuyu berkata bahwa ia akan berlatih teknik peleburan langit dan bumi. Seketika Cenan pun teringat bahwa teknik itu sebenarnya adalah teknik latihan jahat melawan langit. Cenan pun menolak saran dari Chuyu karena itu adalah teknik yang jahat dan memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, malam harinya Cenan pun berencana untuk pergi meninggalkan istana. Saat hendak pergi, Cenan melihat lembaran terakhir yang belum diantar ke monster tua dan memutuskan untuk mencari Chuyu terlebih dahulu. Di tengah jalan, Cenan pun melihat Chuyu yang datang untuk menemui Kaisar. Namun pada saat ini, Cu Siang melarang Chuyu karena Kaisar sedang beristri jahat. Chuyu yang batu pun memaksa untuk masuk, membuat Cu Siang murka dan meminta Chuyu untuk menurut. Perdebatan pun segera terjadi di antara keduanya melibatkan permasalahan mengenai pertunangan Chuyu. Chuyu yang bersih keras tidak ingin bersama si maling kingkong pun ngotot hingga akhirnya. Setelah kepergian Chuyu, Kaisar pun keluar dan ternyata ia telah mendengar perdebatan di antara keduanya. Ia pun segera berkata bahwa saat ini hubungan Cenan dan Chuyu semakin erat sehingga membuat keluarga si malingkong menjadi marah. Cu Siang pun mengangguk dan berkata bahwa saat ini Cenan sudah tidak berguna dan sudah memerintahkan orang untuk membunuhnya. Cenan yang mendengar hal tersebut pun menjadi marah di dalam hatinya. Setelah itu Cenan pun segera pergi untuk mencuri busur Houyi yang dijaga oleh dua penihir tingkat tinggi. Cenan pun menemukan cara untuk mengelabui mereka hingga berhasil mencuri busur Houyi dengan sangat mudah. Sementara itu di sisi lain Chuyu pun mengetahui rencana pembunuhan Cenan dari dua anggotanya. Kembali beralih ke Cenan yang sudah bersiap untuk pergi namun tiba-tiba. Chuyu datang bawa gembolan dan mengajak Cenan untuk segera pergi. Chuyu pun segera menjelaskan bahwa akan ada yang membunuh Cenan dan meminta Cenan untuk berkemas. Ketika Cenan sedang berkemas Chuyu pun tanpa sengaja melihat busur Houyi yang dicuri dan menyadari Cenanlah pelakunya. Cenan pun segera menjelaskan bahwa ia sudah tahu rencana pembunuhan tersebut. Oleh karena itu ia memutuskan pergi dan membawa busur Houyi. Sementara itu Chuyu yang sudah kesengsem sama Cenan bukannya marah malah memutuskan membantu Cenan untuk pergi bersama-sama. Cenan pun terjekut dan tidak punya pilihan lain selain mengiakan permintaan Chuyu dan mereka pun segera pergi. Namun baru saja mereka keluar si Malingkong pun datang menyergap mereka dengan penuh kemarahan. Si Malingkong pun akhirnya memutuskan untuk menyerang Cenan hingga akhirnya. Cenan terkesima melihat Chuyu yang menghentikan serangan si Malingkong. Cenan pun seketika teringat perjuangan Yusin yang mengorbankan nyawanya demi Cenan. Si Malingkong yang semakin murka pun semakin serius dan berniat untuk membunuh Cenan. Ia pun memanggil naga tingkat dua yang sangat ganas. Sementara itu di sisi lain Chuyu pun bersiap menahan si naga dan memerintahkan Cenan bersiap untuk kabur hingga akhirnya. Sebuah cahaya segera menghantam dan berhasil menjatuhkan si naga yang membuat semua orang terjekut. Cenan menggunakan busur Hou Yi yang berhasil membunuh si naga seketika itu juga. Setelah itu Cenan pun mengajak Chuyu untuk segera pergi. Di tengah perjalanannya mereka didatangi monster tua yang mengambil busur Hou Yi dari Cenan. Setelah itu tanpa diduga monster tua pun membawa Cenan dengan alasan ingin mengantar mereka. Sementara itu kembali ke Chuyu yang telah terkepung dan memberitahu bahwa Cenan telah dibawa oleh monster tua. Di sini Cu Siang merasa senang setelah menyadari bahwa kekuatan Cenan telah kembali. Cu Siang pun akhirnya memerintahkan si Malingkong untuk pergi karena ini hanyalah sebuah kesalahpahaman. Si Malingkong yang menyadari adanya konspirasi pun terpaksa pergi dengan berat hati. Sementara itu di sisi lain Cenan pun memberikan lembaran terakhir yang telah ia terjemahkan kepada monster tua. Monster tua pun segera berkata dengan kemampuan Cenan seharusnya ia tahu buku apa yang ia terjemahkan. Cenan pun segera bertanya mengapa dengan kemampuan monster tua ia masih menggunakan teknik jahat seperti itu. Monster tua pun tidak menjawab sebelum akhirnya datanglah Chuyu dan Cu Siang. Monster tua pun segera memberi busur Hoi kepada Chuyu yang sebelum akhirnya pergi. Tak lama Chuyu yang pun memperhatikan Cenan dan Chuyu dan bertanya apakah mereka sedang jatuh cinta. Ihh gak mau ngaku. Setelah itu Cenan pun mengubah topik dan bertanya apakah tujuan Cu Siang datang dan meminta Cenan untuk tinggal di sana. Cu Siang pun menjelaskan bahwa sudah berabad-abad tidak ada yang bisa menggunakan busur Hoi sebaik Cenan. Dengan kemampuan Cenan maka ia akan memiliki prestasi besar dimana ia akan bisa memimpin 10 ribu pasukan. Mendengar hal itu Cenan pun hanya tertawa dan berkata bahwa ia tidak berminat dengan hal itu. Cu Siang pun bertanya bagaimana jika ia memaksa Cenan untuk tetap tinggal. Suasana pun seketika aning sejenak sebelum akhirnya. Dong-dong ditahan monster tua agar Cenan tetap tinggal di istana. Cenan yang merasa tidak mampu melawan monster tua pun akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Cu Siang. Singkat cerita Cu Yu meminta Cenan untuk bertemu dan menjelaskan bahwa ia memiliki ide yang bagus untuk mereka agar bisa melepaskan masalah mereka sekaligus dengan cara menikah. Cu Yu pun segera menjelaskan bahwa rencana tersebut akan mereka lakukan pada upacara hari ulang tahun Kaisar tiga hari mendatang. Mendengar ide tersebut Cenan pun tidak setuju sebelum akhirnya Cu Yu pun pergi. Sementara itu di sisi lain Sima Lingkong pun ngadu sama bokapnya mengenai semua perlakuan Cenan dan kematian naga kesayangannya. Bokap Sima Lingkong yang bernama Sima Changfeng pun akhirnya memberikan naga baru yang lebih kuat dari almarhum naga sebelumnya. Changfeng berkata bahwa ini adalah hadiah seorang bangsawan yang akan segera tiba di kota Pingyang. Singkat cerita hari ulang tahun Kaisar pun tiba di mana Cenan bertemu dengan Changfeng dan Lingkong. Tak lama Cenan pun pergi untuk menemui Cu Yu dengan diantar seorang pelayan. Setelah bertemu dengan Cu Yu, Cenan pun segera berkata bahwa ia merasa ada yang aneh dengan luah utusan dari kerajaan Tianyang yang bernama Chia dan Hei Yu. Cu Yu pun menjelaskan asal dari orang-orang yang hadir kepada Cenan. Cenan segera menjelaskan bahwa ia merasa sangat familiar dengan sosok Chia dari kerajaan Tianyang. Di tengah perbincangan mereka, Sima Lingkong pun datang dan Cu Yu diperintahkan untuk duduk ke tempatnya. Cu Yu pun meminta Cenan untuk jangan lupa dengan rencana yang akan mereka lancarkan. Singkat cerita, Kaisar pun sampai dan menyampaikan beberapa sambutan kepada para hadirin dan hadirot. Pada kesempatan ini, Kaisar memperlihatkan senjata pusaka Busur Ho Yi kepada para hadirin. Para undangan pun merasa sangat senang melihat pusaka milik kerajaan Bongcu dan perjamuan pun segera dimulai. Sementara itu, Cu Xiang memerintahkan para penjaga untuk menyimpan kembali Busur Ho Yi. Tak lama di sisi lain, Cu Yu memberi kode kepada Cenan mengenai rencana mereka namun Cenan bersikeras tidak menginginkannya. Di tengah perdebatan keduanya, Sima Changfeng pun mulai menyuarakan mengenai pernikahan dengan Cu Yu. Para undangan pun terlihat senang dan setuju sebelum akhirnya Cu Yu pun murka dan meminta untuk membatalkan pernikahan mereka. Perdebatan pun mulai terjadi hingga menimbulkan kerusuhan sebelum akhirnya utusan kerajaan Tian yang bernama Cia ikut berbicara. Ia berkata sungguh tak disangka Tuan Putri Kerajaan Dongcu bersikap begitu arogan seolah tidak dididik dengan baik. Menanggapi hal itu, Cenan pun ikut turun tangan dan bertanya apa kapasitas dari Cia ikut campur dengan kerajaan Dongcu sementara kerajaannya dibawa kendali Dongcu. Bukankah tindakan seperti itu sangat tidak pantas untuk dilakukan? Cia pun terdiam mendengar perkataan Cenan hingga akhirnya Cu Xiang bertanya apakah ini adalah sebuah bentuk pemberontakan dari kerajaan Tian yang. Cia pun seketika segera berlutut dan meminta maaf atas kelancangannya telah ikut campur dengan masalah internal kerajaan Dongcu. Setelah itu salah satu dari utusan segera berkata bahwa Cia tidak berniat untuk bertindak seperti itu. Oleh karena itu, sebagai permintaan maaf, maka mereka akan mempersembahkan pertunjukan naga khas dari kerajaan Tian yang. Yang mulia kaisar pun merasa senang dan berkata bahwa ia ingin melihat kesatria naga yang terkenal di wilayah barat dan mereka pun berpindah lokasi. Di tengah pertunjukan, Hei Yus segera menjelaskan bahwa mereka adalah murid dari lembah naga imperial yang sangat terlatih. Saat pertunjukan memasuki tahap pertarungan, seorang bernama Saihuan berkata bahwa jika harus melawan di antara mereka, hal itu benar-benar sangat membosankan. Ia pun segera bertanya apakah ada perwakilan dari kerajaan untuk bertarung dengan mereka. Bersamaan dengan itu, kaisar pun mendapat surat yang berisi undangan kompetisi untuk memperebutkan kepemilikan benteng Chuyiao. Tanpa berlama-lama, kaisar pun segera menyetujui kompetisi tersebut dan menyerahkan urusan ini kepada Chuxiang. Chuxiang pun mulai menyusun rencana dan membagi siapa saja yang akan bertarung menghadapi para kesatria naga. Setelah memutuskan siapa saja yang akan bertarung, Chen Nan pun menolak untuk beraksi. Namun setelah dipaksa, akhirnya Chen Nan pun mau bertarung asalkan kaisar mau menuruti permintaan yang akan ia ajukan. Chuxiang pun setuju untuk menyampaikan hal tersebut dan pertarungan pun segera dimulai dengan Sai Huang yang melawan Huang Kian. Setelah pertarungan singkat, Huang Kian pun berhasil di kalahkan dengan cedera yang cukup serius. Setelah itu pertarungan pun berlanjut dengan Sai Huang yang memutuskan untuk terus bertarung. Melihat hal tersebut, si Maling Kong yang sebel pun mulai turun tangan untuk melawan Sai Huang. Si Maling Kong pun segera memanggil naga barunya dan bersiap untuk bertarung. Bersamaan dengan itu, Chuxiang mendapat kabar bahwa busur Hou Yi telah dicuri dan meminta para penjaga untuk menyekili Kediki-nya. Sementara itu kembali ke pertarungan antara si Maling Kong dan Sai Huang yang akhirnya dimulai. Setelah benturan yang intens terjadi, Sai Huang pun mengendalikan naga si Maling King Kong dengan peluit miliknya. Chenan di sisi lain dengan spiritual tinggi juga menyadari bunyi peluit yang tidak bisa didengar oleh orang lain. Kembali ke Sai Huang dalam kepulan asap yang menawarkan pertempuran imbang dengan si Maling Kong. Ia menjelaskan bahwa si Maling Kong pasti akan kalah melawan dirinya jika mereka terus bertarung. Dengan begitu maka si Maling Kong tidak akan mendapat simpati dari Kaisar. Mendengar hal tersebut, si Maling Kong pun berpikir geras hingga akhirnya. Melihat hasil imbang di sisi lain, Chia kembali mengingatkan Kaisar agar tidak ingkar mengingat mereka memiliki satu kemenangan dan satu imbang. Chuyu yang marah dengan hal itu pun segera berteriak agar mereka tidak senang terlebih dahulu karena masih ada Chenan yang akan membantai mereka semua. Setelah itu Chuyu pun menyemangati Chenan karena selama ada busur Houyi maka Chenan tidak perlu khawatir. Menanggapi hal itu, Chuyu yang pun segera menjelaskan bahwa busur Houyi telah menghilang membuat mereka berdua cengok. Seketika Chuyu pun kebingungan bagaimana Chenan bisa menang tanpa busur Houyi jika hanya mengandalkan kekuatannya yang berada di tingkat satu. Dengan situasi seperti ini, akhirnya Chuyu yang pun memutuskan untuk turun tangan terjun ke dalam pertarungan. Melihat hal tersebut, Chenan pun tidak bisa tinggal diam dan memutuskan untuk bertarung melawan mereka. Chenan yang sudah berada di arena pun ingin buru-buru mengakhiri pertarungan mereka dan meminta Sai Huang untuk segera menyerang. Melihat kekuatan Chenan, Chuyu yang pun terkejut setelah menyadari kekuatan Chenan pada saat ini telah meningkat sangat pesat dan masuk kerana ke tingkat ketiga. Sementara itu pertarungan di arena pun terus berlanjut dengan Chenan yang mengeluarkan keterampilan pamungkasnya. Semua orang pun seketika terjekut dan bertanya-tanya keterampilan apa yang digunakan oleh Chenan. Sementara itu menjadi lawan dari Chenan, Sai Huang pun terkejut dan bertanya keterampilan apa yang dikeluarkan oleh Chenan. Chenan pun segera menjawab bahwa ini adalah keterampilan tangan penangkap naga. Kegembiraan pun segera meledak ketika Chenan berhasil menang dengan mudah atas Sai Huang. Chuyu benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Chenan pada saat ini telah meningkat kerana tingkat ketiga. Sementara setelah itu, Kaisar yang merasa senang pun berkata bahwa ia akan menyetujui syarat yang diinginkan Chenan dan bertanya apakah syarat yang Chenan inginkan. Di tengah-tengah pembicaraan ini, Chia segera memotong dan berkata bahwa pertarungan ini tidak adil. Hal itu dikarenakan Sai Huang telah menderita kelelahan setelah pertarungan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Chenan pun segera berkata bahwa ia sudah menebak semua ini dan meminta agar mereka bertiga bertarung bersamaan melawan Chenan sendirian. Kegembaran pun segera terjadi hingga akhirnya pertandingan pun disetujui dan Kaisar akan mengabulkan semua permintaan Chenan. Chenan pun segera berkata bahwa ia meminta yang mulia agar membiarkan Tuan Putri Chuyu memilih pernikahannya sendiri. Mendengar hal itu, Kaisar pun akhirnya mengabulkan permintaan Chenan asalkan ia bisa menang. Sementara itu di sisi lain, Sai Long pun akhirnya segera memanggil naga miliknya untuk bertarung. Keterkejutan pun segera terjadi ketika naga tingkat 4 yang sangat langka muncul di hadapan semua orang. Pada saat ini, Chenan pun hanya terdiam melihat naga yang begitu kuat sebelum akhirnya ia pun melangkah maju. Ketika Chenan bersiap, tiba-tiba... Chenan yang merasa lapar meminta pertandingan ditunda dan Kaisar pun segera menyetujuinya. Adegan pun berpindah pada malam harinya di perjamuan di mana Chuyu bertanya apakah Chenan yakin bisa menang. Chenan pun pesimis dan menjelaskan tingkatan dari naga yang ada di dunia ini dibagi menjadi 5 tingkatan. Selain dari tingkat kelima yang merupakan legenda, tingkat keempatlah yang berada di puncak dari para naga. Di tengah perbincangan, si Malingkong pun menyuarakan keberatannya kepada Kaisar. Ia berkata bahwa jika ia bertarung dengan naga miliknya, pasti akan memperoleh kemenangan. Menanggapi hal itu, Chenan pun bertanya apakah ketika pertarungan si Malingkong sempat mendengar adanya peluit bambu. Chuyang di sisi lain segera teringat sesuatu setelah mendengar perkataan Chenan. Sementara itu si Malingkong seperti menutupi hal tersebut sebelum akhirnya Chuyu mengajak Chenan untuk beristri jahat. Adegan beralih dengan Chuyang yang berhasil menemukan kupu-kupu parasit di tubuh seorang penjaga. Ia pun memerintahkan para penjaga untuk memperketat penjagaan. Adegan beralih ke Chuyu di mana Chuyu pada saat ini meminta Chenan untuk tidak bertarung hingga akhirnya. Chenan menemukan orang yang sedang berkultivasi di bawah dan berhasil menemukan jalan untuk masuk. Setelah sampai di bawah, mereka pun menemukan monster tua yang sedang mempraktekan teknik pelebur langit dan bumi. Setelah selesai keberadaan Chenan dan Chuyu pun diketahui oleh monster tua, Chuyu pun segera bertanya mengapa monster tua melakukan hal ini. Sementara itu Chenan juga bertanya siapakah sebenarnya sosok monster tua ini. Aki-aki tua itu pun segera menjelaskan bahwa ia telah lahir sejak lama dan telah hidup selama 170 tahun. Meskipun kultivasinya pada saat ini cukup tinggi, namun ia selalu gagal memasuki ranah martial immortal. Oleh karena itu, ia perlu teknik tersebut untuk mempertahankan tubuhnya. Setelah itu, ia pun mengajak mereka untuk mengikutinya ke ruangan lain. Bersamaan dengan itu, Chenan segera memanfaatkan keadaan untuk menyelamatkan Dondong sebelum akhirnya mereka pun mengikuti monster tua. Setelah sampai, Chenan terkejut melihat tubuh raksasa yang terbunuh oleh pedang terbang. Monster tua pun segera menjelaskan bahwa semua buku kuno yang ia temukan milik dari sosok tersebut yang telah mati selama 7.000 tahun. Chenan pun terkejut dan berkata, sepertinya sosok ini memiliki keterampilan tinggi hingga tubuhnya pada saat ini menjadi abadi. Monster tua pun segera mengajak Chenan untuk melihat tulisan yang ada di bawah kaki sosok tersebut. Setelah membaca tulisan di sana, Chenan pun segera memahami bahwa sosok ini telah mempelajari aliran iblis dan baru saja memasuki ranah jalan abadi. Chenan pun segera menyadari kekuatan menakutkan sosok ini yang bahkan bisa membunuh peri sekalipun. Menghadapi hal itu, monster tua pun segera berkata bahwa jika mereka bekerja sama, maka mereka akan dapat melepas kekuatan dari sosok tersebut. Ia pun mengajak Chenan untuk bekerja sama mendapatkan dan membagi dua kekuatan tersebut. Chenan pun seperti terhipnotis dan menuruti perkataan monster tua. Tak lama, Chenan pun tersadar dan berkata bahwa ia tidak merasakan kekuatan yang ada di dalamnya. Pada akhirnya, Chenan pun memutuskan untuk pergi. Namun tiba-tiba, monster tua pun menahan dong-dong membuat Chenan akhirnya terpaksa melawan. Akhirnya, monster tua pun melepaskan mereka untuk pergi dengan alasan yang tidak diketahui. Singkat cerita, hari pertarungan yang ditunggu-tunggu pun telah tiba dengan Chenan yang telah bersiap. Setelah ngoceh panjang lebar, pertarungan diantara mereka pun segera dimulai. Pertarungan Chenan pun berlangsung intens sehingga akhirnya ia pun berhasil mengalahkan musuhnya satu persatu. Dengan keterampilan tangan penangkap naga, Chenan pun berhasil melemparkan naga hingga tersisa naga terakhir tingkat keempat. Chenan pun kewalahan menghadapi si naga hingga akhirnya dong-dong pun segera menghampiri Chenan. Saat dikejar si naga, Chenan pun berhasil menahan si naga dengan rantai yang mengikat ekornya. Pertarungan antara Chenan dan Sailong pun berlanjut hingga Chenan berhasil menjatuhkan lonceng naga milik Sailong. Namun ketika dong-dong hendak mengambil lonceng, ia pun digagalkan hingga lonceng berhasil kembali ke tangan Sailong. Si naga pun berhasil melepaskan diri dan kembali menyerang ke arah Chenan. Di saat-saat kritis, dong-dong pun membantu Chenan dari serangan si naga. Tanpa diduga, dong-dong bertransformasi menjadi naga suci legendaris tingkat 5 dan mulai menyerang. Setelah pertarungan selesai, Chenan pun menghancurkan lonceng dan melepaskan naga tingkat 4 yang akhirnya berbalik menyerang Sailong. Setelah itu, si naga pun pergi dan Chenan keluar sebagai pemenang dari pertarungan. Singkat cerita, setelah pertempuran, Chenan pun diperiksa hingga akhirnya muncul monster tua yang hendak menyembuhkan Chenan. Monster tua berkata bahwa luka Chenan sangat cepat pulih dan ia telah menebak tubuh Chenan berbeda dari orang biasanya. Monster tua pun memutuskan untuk membawa Chenan dan menyembuhkannya. Sementara itu di sisi lain, perselisihan terjadi di antara utusan kerajaan Tianyang hingga akhirnya. Beralih kembali ke Chenan yang telah sembuh dan ternyata Chenan telah berada di tempat yang asing. Chenan melihat Cuyu yang sedang tertidur dan bertanya-tanya tempat apakah ini. Tak lama, Chenan pun segera menyadari sepertinya ini adalah dunia fantasi. Sementara itu di sisi lain, Cuyu pun terbangun dan bermain dengan boneka miliknya. Ia berkata bahwa mutiara biru ini diberikan oleh gurunya dari makam kuno. Di sini diketahui bahwa Chenan bisa melihat keluar melalui mata boneka yang terbuat dari batu berwarna biru tersebut. Setelah itu, Cuyu pun akhirnya memutuskan untuk menemui ayahnya dan menanyakan pembatalan pertunangannya. Sementara itu di sisi lain, si Malingkong berbicara kepada Cuyu yang dan menjelaskan bahwa utusan dari Tianyang adalah Renjian yang menyamar dan telah melarikan diri setelah membunuh Cia. Ketika mereka sedang berbincang-bincang tanpa diduga, Cuyu pun datang dan memaksa masuk dari penjaga yang menahannya. Akhirnya, Cuyu pun mendengar bahwa Cuyu akan membuat Chenan mendapatkan hadiah lain agar tidak membatalkan pernikahannya. Si Malingkong pun terlihat senang sebelum akhirnya Cuyu yang marah pun menerobos masuk. Sementara itu, Chenan dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi melalui boneka yang dibawa oleh Dongdong. Akhirnya, Cuyu pun dipaksa keluar dan diantar oleh para penjaga. Sementara itu, Cuxiang akan mengabulkan permintaan si Malingkong asalkan si Malingkong mau membunuh Renjian. Adegan pun beralih di mana si Malingkong menjelaskan apa yang terjadi kepada si Macangfeng. Setelah berbincang-bincang, si Malingkong pun keluar dan tanpa sengaja bertemu dengan Renjian. Si Malingkong pun berkata bahwa ayahnya sedang tidak bisa ditemui karena sedang beristri jahat. Sebaiknya, sementara menunggu si Malingkong akan mengatur waktu mengingat pangeran Renjian sangat ingin pergi ke mansion ksatria. Renjian pun setuju dengan perkataan dari si Malingkong sebelum akhirnya si Malingkong pun pergi. Adegan beralih ke Chenan yang berusaha untuk keluar namun ia segera menyadari sepertinya jarak antara dirinya dengan tubuhnya terlalu jauh. Sementara itu di sisi lain, Cuyu sepertinya menyadari sesuatu dan memutuskan untuk kabur menemui kakaknya. Dengan bantuan Dongdong akhirnya mereka pun berhasil keluar dan segera pergi. Di tengah perjalanan, Cuyu pun melihat Lingkong dan Renjian yang baru saja sampai di mansion ksatria. Di sini, Cuyu baru menyadari bahwa utusan tersebut adalah Renjian yang menyamar. Sementara itu di sisi lain, Renjian pun menyadari rencana dari si Malingkong membuat si Malingkong seketika terjekut. Renjian pun tidak mempersalahkan permasalahan tersebut dan memutuskan untuk kembali. Namun pada saat yang bersamaan, Lingkong pun memulai aksinya menyerang Renjian. Setelah pertarungan yang intens, Renjian pun akhirnya berhasil di kalahkan dengan bantuan dari Cu Siang. Setelah pertempuran karena Lingkong berhasil, Cu Siang pun berkata bahwa pernikahan akan diadakan dalam waktu 5 hari lagi. Di sisi lain, Cuyu dan Cenan pun mengetahui apa yang terjadi di balik semua ini hingga tiba-tiba. Hantu tua berusaha untuk merebut tubuh Cenan secara paksa. Ia pun akhirnya berhasil masuk ke inti roh Cenan dan berusaha untuk menaklukannya. Namun di tengah-tengah prosesnya, inti roh Cenan pun berontak dan monster tua masuk ke dalam ilusi Cenan. Monster tua pun menghadapi banyak rintangan dari perlawanan roh Cenan hingga akhirnya ia pun berhasil tertangkap. Sementara itu di sisi lain, Cenan terjebak dalam ilusi masa lalu bersama dengan kekasihnya. Cenan pun bertemu dengan bayangannya yang mengisyaratkan agar Cenan lekas sadar dan kembali namun Cenan tidak mempedulikan hal tersebut. Beralih ke dunia nyata di mana Cuyu yang mengikuti kakaknya tanpa sengaja melihat Cu Siang yang memasang peledak. Cuyu pun seketika menyadari tujuan dari kakaknya yang hendak melenyapkan klan Sima pada proses pernikahan. Adegan pun beralih kembali ke Cenan yang bersama dengan kekasihnya di mana pada saat ini kekasih Cenan memperingatkan agar Cenan segera tersadar dari ilusi ini. Setelah ia selesai memperingatkan Cenan, sosoknya pun tiba-tiba menghilang. Sementara itu di sisi lain dong-dong tanpa sengaja ngedupak lilin yang akhirnya membakar boneka yang ia bawa. Hal itu pun terkoneksi dengan Cenan yang berada di dalam ilusi hingga akhirnya membuat Cenan seketika pulih. Setelah itu Cenan pun tiba-tiba sampai di tempat di mana monster tua berada. Cenan pun melihat monster tua yang terikat dan seketika menyadari bahwa semua ini dilakukan oleh dirinya. Pada saat yang bersamaan Cenan juga menyadari bahwa makam para dewa dan iblis berada di dalam tubuhnya. Di tengah-tengah kebingungannya Cenan bersama monster tua akhirnya kembali ke tubuhnya masing-masing. Pada saat ini monster tua kembali ke wujud kakek tua dan menyadari bahwa usahanya telah gagal. Ketika Cenan hendak pergi ia pun memberikan informasi di mana Cenan bisa menemukan apa yang ia cari. Ia berkata Cenan seharusnya pergi ke kota kebebasan di persimpangan antara barat dan timur. Mendengar perkataan dari monster tua Cenan pun tidak menjawab sebelum akhirnya bergegas pergi. Tak lama setelah itu Cenan pun akhirnya bertemu dengan Dong Dong dan juga Cuyu. Cenan segera mengajak Cuyu untuk pergi dan tidak menikah dengan si malingkong. Namun pada saat ini Cuyu yang telah menyadari pengorbanan kakaknya pun menolak ajakan Cenan. Cuyu tersadar bahwa ia selama ini tidak berbakti kepada keluarga dan memutuskan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh kakaknya. Menyadari hal tersebut Cenan yang tidak bisa memaksa pun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya mereka pun berpisah. Adegan beralih di mana Cuyu dan Cusiang sedang makan bakso aci bersama-sama dan berbincang-bincang. Tanpa terasa hari pun sudah pagi dan hari pernikahan Cuyu pun telah tiba. Di sisi lain tamu undangan pun telah ramai memenuhi ruangan sebelum akhirnya Cuyu pun datang sendirian. Semua orang terjekut dan keheranan mengapa Cuyu datang sendirian. Terungkap bahwa ternyata Cuyu memberikan racun kepada kakaknya agar Cuyu bisa menggantikan tugas kakaknya untuk meledakan gedung. Sementara itu di sisi lain Cusiang yang baru saja bangun pun terlihat didatangi oleh sekelompok orang. Sementara itu Cenan dan Dong Dong pun memutuskan untuk pergi setelah merasa sakit hati. Beralih kembali ke pernikahan Cuyu di mana si macangfeng tidak setuju karena Cuyu datang sendirian. Sementara itu si malingkong yang udah kebelet pun tidak mempermasalahkan hal tersebut. Perdebatan pun terjadi hingga akhirnya Cuyu pun mengeluarkan jimat peledak yang telah ia persiapkan hingga akhirnya. Cenan pun datang dengan sok ganteng mencegah Cuyu meledakan ruangan. Pertarungan pun segera terjadi dengan si malingkong yang tidak terima akan kehadiran Cenan. Saat yang bersamaan Renjian pun datang membuat semua orang pada akhirnya terjekut. Bersamaan dengan itu Renjian pun membawa Kaisar dan Cusiang yang terikat ke hadapan Cuyu. Di sini juga terungkap ternyata Renjian sudah mengetahui semua rencana Cusiang hingga akhirnya ia bisa melarikan diri. Sementara itu di sisi lain Cenan pun akhirnya memutuskan untuk meledakan gedung hingga akhirnya. Cenan pun berhasil menyelamatkan Kaisar, Cusiang dan Cuyu dari ledakan dasyat tersebut. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang di tengah perasaan lega hingga akhirnya. Renjian masih hidup bersama dengan si malingkong yang saat ini dibawa kendali dari Renjian. Si malingkong akhirnya menyadari semua yang telah dilakukan oleh Renjian kepada dirinya. Setelah itu Renjian pun memerintahkan si malingkong untuk kembali menembakkan busur Hou Yi. Melihat si malingkong yang gak kuat dan terjatuh, Renjian pun akhirnya mengeluarkan formasi segel yang telah ia persiapkan. Tak lama berselang banyak kupu-kupu parasit yang keluar dari formasi yang mampu menghipnonis semua orang. Renjian pun memerintahkan para prajurit yang telah ia kendalikan untuk menyerang sementara Cusiang berusaha menggagalkan formasi yang dibuat Renjian. Menyadari hal tersebut, Renjian pun segera memanggil anak buahnya dan pertempuran antara mereka pun segera terjadi. Chenan yang berhadapan dengan Renjian pun kewalahan dan tidak bisa bergerak. Sementara itu Cuyo yang berniat mengambil busur Hou Yi segera disarang Renjian hingga tiba-tiba... Beruntung si malingkong mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Cuyo sebelum akhirnya ia pun mokat. Sementara itu di sisi lain Chenan pun berhasil terbebas dan akhirnya menyerang Renjian. Setelah terpental Renjian pun segera mengambil busur dan mengarahkannya ke arah Chenan. Di sisi lain Cusiang pun baru menyadari bahwa formasi yang dibuat oleh Renjian ini benar-benar sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Beralih kembali ke Renjian yang hingga pada akhirnya ia pun segera melepaskan busur Hou Yi ke arah Chenan. Chenan pun terkapar tak sadarkan diri membuat Dongdong dan Cuyo seketika menjadi sangat sedih. Di sisi lain Renjian yang sekarat mengeluarkan teknik parasit ilusi yang seketika menyerang semua orang. Menanggapi hal itu semua orang yang berada di sana pun putus asa dengan kehidupan mereka hingga akhirnya... ...darah Chenan mengalir mengenai busur menimbulkan sebuah keajaiban. Chenan pun segera bangkit dan menarik busur Hou Yi untuk menghancurkan formasi di langit. Setelah formasi hancur semua orang pun berhasil terselamatkan dari Heptonis. Di tengah kegembiraan tersebut di sisi lain ternyata kekuatan dari busur Hou Yi meresap ke mayat yang berada di bawah tanah. Setelah semua kekacauan yang ada di ending film, Chenan berniat untuk pergi ke kota kebebasan bersama dengan Dongdong dan Cuyo. Di ending yang benar-benar banget ending terlihat dua makhluk cekil yang berada di reruntuhan dan film pun selesai. Dari sini kita dikasih lihat beberapa klu yang ditampilin untuk next season. Gimana menurut kalian mengenai Donghua yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah menonton.